Lebih mengkretkan mata kita guys Karena kan memang di depan itu Ada hamparan hijau Apa namanya Kebuntah guys Jadi Jangan kemana-mana Tetap ikuti kami terus Jangan kemana-mana Oke jangan lupa like, subscribe And share ya guys Oke guys ketemu lagi Di day 2 vlogging guys Guys kali ini kita Akan melakukan perjalanan Ke arah Chiwi Day guys Jadi kebetulan Cuaca cerah guys Kita memang Kita sudah Sudah berada di Chiwi Day guys Nanti di depan Akan ada Pemandangan-pemandangan yang indah Yang bagus-bagus Jadi Karena cuaca kayak kali ini cerah Yang pastinya akan lebih seru Akan lebih Apa namanya Akan lebih menggairahkan Akan lebih Bukan mata kita guys Karena kan memang di depan itu Ada hamparan hijau Apa namanya Kebuntah guys Jadi Jangan kemana-mana Tetap ikuti kami terus Jangan kemana-mana Oke jangan lupa Like, subscribe, and share ya guys Oke guys Oke guys Kita berada di jalanan Chiwi Day guys Seperti kita ketahui bersama Chiwi Day ini banyak sekali tempat wisata guys Jadi dijadikan Banyak sekali teman destinasi wisata disini Yang tentunya wisata alam kebanyakan ya guys Dan Pada hari ini Menjelang tahun baru Jalanan cukup ramai lancar guys Ramai tapi tetap lancar guys Cuma ada beberapa titik yang tadi Hamin 3 Hamin 4 Hamin 3 ya guys Menuju tahun baru guys Dan Biasanya sih memang di Chiwi Day ini Tempat-tempat wisata ini Akan ada Akan ada Apa namanya Acara-acara gitu Jadi setiap Tentang wisata Masih-masih Mengadakan acara gitu guys Oke guys Dan kebetulan Cuaca cerah Jadi Pemandangan Cukup jelas Dan Cukup bagus guys Jadi di depan kita akan Lihat lebih bagus lagi Yang di Chiwi Day ini Terkenal dengan Wisata alamnya Yaitu Memetik Buas strawberry ya guys Disini ya guys Jadi back to myself guys Dan Seperti kita ketahui bersama Kalau Bandung itu adalah Suganya kuliner guys Jadi kuliner Semua Apapun ada Ya guys Kita mesti berada Di jalanan Chiwi Day guys Kita Sepanjang jalan Kita sudah Melihat kanan kiri itu Resto-resto itu Banyak sekali guys Tapi masih tetap Belum Belum sampai Ke tempat Yang Banyak wisata Alamnya guys Karena memang Chiwi Day ini Terkenalnya dengan Wisata alam guys Nanti disana kita Nah ini di depan Kita berada Di alun Alun Chiwi Day guys Nah biasanya Kalau tahun baru itu Disini Busat keramaian Dan Akan tetapi Di sepanjang Jalan Chiwi Day ini Karena memang Banyak destinasi wisata Biasanya Si para pengelola Penguasa Eh pengelola Wisata itu Akan Mengadakan Acara tersendiri guys Acara tahun baruan Itu Menjadi tempat Tujuan Wisatawan Untuk menghabiskan Tahun baru Di Bandung ini Karena memang Di Bandung ini Selain tempat wisata Yang banyak Tempat wisata Yang Apa namanya Yang beragam Kebetulan Di Bandung ini Juga Kulinernya Serba Serba Digemari Gitu Kulinernya Tempatnya Lagi berada Di Alun-alun Tadi ya Kita udah lewat Alun-alun Kita Minus Tiga Menuju Tahun baru Guys Minus H-3 Menuju Tahun baru H-3 Menuju Tahun baru Dan Sudah ramai Guys Disini Sudah ramai Tapi masih Tetap lancar Jalanan Chiwi Day ini Ramai Ramai Banget Cuma Memang Jalanannya Agak kecil Ya Padahal Jalanan wisata Cuaca Cerah Guys Jadi Jalanan Chiwi Day ini Akan menyambung Atau Apa namanya Nanti tembus-tembusannya Akan kecihancur Kecihancur Ke Agrabinta Nanti Lewat sini Dan Banyak logistis Logistik Ya Yang dikirim Dari Ini Lewat sini Dari Bandung Dari Sukabumi Menuju Bandung Pasti lewat sini Atau sebaliknya Dari Bandung Ke Menuju Ke sana Pasti lewat Jaluh Selatan ini Karena memang Apa namanya Tidak ada Maset Mungkin Gak terlalu Ramai Gak Enak Buat Dipakai Apa namanya Untuk Mengakut logistik Itu Tapi memang Jalurnya Tetap Habis hati-hati Kita Jadi jalurnya Memang Berkelok Dan menanjak Bahkan kita Nanti Di depan Nanti Melalui Yang disebut Tanjakan Serebu Tanjakan Serebu Belokan Serebu Yang dimana Tanjakan itu Gak berhenti-henti Sepanjang jalan Kita laluin Dan belokan itu Bener-bener Belokan yang Kacem banget Belokan yang Angka delapan Yang bener-bener Ngelipet Jadi memang Butuh Skill Butuh Keahlian Khusus Untuk Bagi Anda yang Mau berkendara Seperti itu Apalagi Diguyur Hujan Itu bener-bener Kita harus Bener-bener Cermat Mengamati Setiap Jalan Setiap Jalanan Seperti itu Lihat guys Ini di depan kita Terjadi Kemacatan Pancang Tapi tetap Masih bisa Berjalan Di Lalu lintas Ramai lancar Guys Dan Tadi juga kita Sudah Seperti yang jalan Kita sudah melihat Post-post pengamanan Guys Jadi Aparat Tuan negara Jadi Untuk Apa namanya Pengamanan Tuan baru ini Supaya tetap Kondusif guys Jadi Kita selalu jaga Keamanan Negara kita Guys arose Jadi Tuku Kara Kara Peantas Para P功夫 Ini Seperti Laku P음 Sampai Berikut Sekarang Berikut Men Klips overs Jadi 1 2 4 selamat menikmati 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 selamat menikmati